Sebuah mobil terbakar di ruas tol Sediatmo, dekat pintu tol Kapuk, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, mobil berisi dua orang ini, sebelumnya melaju dari arah Bandara Suta menuju Pluit Tanjung Priok. Namun menjelang gerbang tol Kapuk, api muncul dari belakang mobil, dan membesar. Sejumlah petugas jalan tol dan kepolisian, memadamkan kobaran api. Posisi mobil yang berada di lajur tengah jalan tol, sempat membuat arus lalu lintas macet, diduga penyebab kebakaran, akibat kebocoran. Tangki bensin pada mobil yang juga dijadikan taksi online ini, tidak korban jiwa dalam insiden, ini detik-detik mobil terbakar di ruas tol Sediatmo, Penjaringan, Jakarta Utara. Terima kasih telah menonton!